Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasihnya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Betapa bahagianya orang yang berjalan bersama pahlawan yang paling berkasah di seluruh semesta alam. Yang sangat besar kuasanya. Semua musuh takluk. Semua peperangan dimenangkan. Tuhan sebagai pahlawan adalah benteng yang teguh sebagai perisai dalam menghadapi pergumulan hidup. Sebagai senjata untuk mengalahkan musuh dan si jahat yang merusak hidup kita. Yang menipu hidup kita. Tuhan sebagai pahlawan akan mengalahkan tipu daya iblis dan si jahat yang membuat hidup kita menderita. Kalau kita menggunakan tenaga kita sendiri yang fana, pasti kalah melawan iblis dan pengaruh jahat dari dunia. Kita bersyukur Yesus adalah pahlawan yang diurapi Allah. Dia adalah panglima semesta yang pasti jaya membawa kemenangan seperti diungkapkan dalam KJ 250. Dengan tenaga yang fana, niscaya kita kalah. Pahlawan kita dialah, yang diurapi Allah. Siapa namanya, sang Kristus mulia, Tuhanmu yang Esa, panglima semesta, niscaya ia jaya. Martin Luther ketika menghadapi bahaya, penyakit, dan berbagai pergumulan, ia memiliki sebuah pengharapan pada Tuhan sebagai pahlawan, panglima yang perkasa di seluruh semesta. Martin Luther menghadapi tantangan sebagai tokoh reformator. Ketika ia dikucilkan, diancam, ia memiliki keberanian dan kekuatan, bukan dari diri sendiri, tapi dari Tuhan pahlawan, panglima semesta. Ketika Tuhan sebagai pahlawan berjalan bersama kita, maka kita tidak gentar menghadapi setan dunia, penghulu kuasa gelap, sebab mereka tidak akan menang. Hanya Tuhan yang menang. Kita bertahan dengan firman Tuhan, dan terus memuji Tuhan yang perkasa, pahlawan, panglima yang menang di setiap peperangan. Daud pun percaya Tuhan sebagai pahlawan perang yang menang. Karena itu, ia tidak tawar hati ketika menghadapi musuh yang berat, seperti Goliath dan pasukan Filistin. 1 Samuel 17 ayat 32 Daud mengimani bahwa Tuhan hadir untuk memberi kemenangan. Fisik yang kecil dan masih muda tidak menjadi masalah, sebab Tuhanlah yang utama dalam berjuang melawan musuh, agar bisa menang. Tuhan pahlawan, karena sudah terbukti melepaskan Daud dari cakar singa dan dari cakar beruang pada waktu Daud mengembalakan domba. Maka Tuhan juga akan melepaskan Daud dari tangan orang Filistin dan Goliath. Daud berperang bukan dengan pedang, tombak dan lembing, tapi dengan nama Tuhan semesta alam. Tuhan sendiri yang akan mengalahkan musuh. Di tangan Tuhan ada kemenangan, bukan di tangan Daud. Daud hanya mengandalkan Allah ketika menggunakan batu yang dilontarkan dengan alat ke arah Dahi Goliath. kemudian Goliath jatuh dan mati, dibunuh dengan pedang Daud. Daud mengakui Tuhan sebagai pahlawan yang membawa kemenangan. Daud tidak mengaku dirinya yang hebat. Kitab Jif hanya mengatakan Tuhan sebagai pahlawan dalam rangka menghibur membesarkan hati sisa umat Allah. Hari Tuhan akan tiba menimpa orang Israel karena ketidakadilan mereka dan menyembah ilah-ilah kafir pada zaman Raja Manashe Amon. di tengah bangsa Israel yang merosot imannya masih ada sisa umat Tuhan yang rendah hati yang mencari perlindungan dari Tuhan taat setia pada Tuhan diselamatkan dilepaskan dari hukuman Tuhan yang dahsyat. Bagi umat yang sisa Tuhan adalah pahlawan yang membawa kemenangan mereka sangat mengandalkan kekuasaan dan kebaikan Tuhan. di tengah hidup yang tidak berdaya tertindas, terdesak umat yang sisa yang telah bertobat nantinya menjadi umat Tuhan yang sejati yang menikmati kebahagiaan karena Tuhan sebagai pahlawan hadir di tengah-tengah umat yang sisa memberi kebahagiaan bagi mereka. Di dalam kondisi kita saat ini yang menderita, tertekan, kesulitan merasa berat menghadapi pergumulan hidup maka kita juga mengimani Tuhan sebagai pahlawan yang memberi kemenangan memberi kegembiraan sehingga dalam memperjuangkan hidup kita tidak merasa sendiri ada Tuhan pahlawan yang paling perkasa di alam semesta ini. Kita taat pada firman Tuhan dan hanya beribadah pada Tuhan dengan sekenap hati dan gembira. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami percaya Tuhan sebagai pahlawan yang memberi kemenangan ketika kami menghadapi pergumulan hidup kami yang berat. Tuhan selalu hadir saat kami sakit, menderita, tertekan, mengalami kerugian. Tuhan menghalau musuh yang membuat kami lemah tidak berdaya. Kami sangat mengandalkan kekuatan dan kebaikan Tuhan agar terus berjuang dalam pergumulan hidup kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih.